Diguyur hujan deras, jalan alternatif Tulung Agung-Terenggalek mengalami longsor. Akibatnya, hanya separuh badan jalan yang bisa dilewati dan kendaraan yang melintas harus bergantian. Setelah diguyur hujan deras selama 4 jam, jalan penghubung wilayah kecamatan Pagerwojo, Tulung Agung dengan wilayah kecamatan Bendungan, Terenggalek, Jawa Timur, kembali longsor Rabu Sore. Tepatnya, titik longsor terjadi di ruas jalan masuk wilayah desa Samar. Akibat peristiwa ini, separuh badan jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Sehingga kendaraan yang melintas harus bergantian untuk melewati jalan tersebut. Saat meninjau lokasi longsor pada Kamis Sore, pemerintah setempat telah menyiapkan penanganan untuk memulihkan jalur vital ini bagi masyarakat. Selain menyiapkan jalan darurat, pemerintah juga akan mengkaji penanganan yang tepat agar kejadian longsor serupa tidak terulang kembali. Sebenarnya kalau melihat posisinya ini memang harus ada, mungkin digeser. Karena kalau dipaksakan, harus diperbaiki di posisi ini, kayaknya nanti terulang lagi. Diketahui sebelumnya, pada 2022 lalu, di lokasi yang sama juga pernah terjadi longsor dan pembangunan talut baru selesai pada tahun 2023. Dari Tulungagung, Jawa Timur, anak Agus Faisal Ayus, laporkan.